Hai kira-kira untuk grafisnya seperti ini tetap temen-temen Oke rudal dapetnya barudal ya seru banget temen-temen jam-jam jaman dulu memang lebih seru dan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo jumpa lagi temen-temen di video kali ini yang insyaallah akan tayang pada pas tepat akhir tahun 2021 masehi ya Insyaallah nanti kita kali ini akan mereview game portable yang sudah cukup tua dan legend ya bisa dibilang begitu yaitu PSP PSP ini temen-temen PSP seri seribu ya PSP seribu ini saya beli untuk saat ini di kisaran harga 400-600 ribu unit yang saya dapet ini teman-teman sudah include di dalamnya memori sebesar 64 GB dengan sekitar 30 lebih permainan di dalamnya ya di sini PSP seri seribu ini kalau kita ulas sejarahnya dia pertama kali diluncurkan pada tanggal 12 Desember 2004 lalu di Sepang kemudian dirilis lagi tahun 2005 sekitar bulan Maret di Amerika dan PSP ini game pertama yang menggunakan UMD ya temen-temen ya UMD itu universal media disk nih seperti ini yang terdapat di belakang dia terdapat di belakang ini disini temen-temen ya untuk membukanya nah seperti ini sini saya masih ada UMD bawaannya ya dan masih berfungsi untuk baterai dia masih tahan bisa dua hingga tiga jam kalau dulu claim pertamanya sekitar bisa sampai untuk game untuk 6-8 jam dia nya PSP seribu seri seribu ini terkenal yang paling bandel ya itu temen-temen ya lebih tebal dan baterainya pun lebih besar sekitar 1800 mAh untuk kelengkapannya PSP ini saya mendapatkan unit dan kabel chargernya seperti ini bukan naslinya ya dan kepala casan setelah ini dia PSP mengeluarkan lagi seri 2000 dan 3000 nah temen-temen yang nanya kok ada yang misal 3001 3002 636 atau 1001 dan sebetulnya angka yang di belakang itu adalah regionnya yang region penjualan daerah asa negara penjualannya kira-kira seperti itu kalau untuk region untuk kode satu region itu kalau nggak salah Kanada nomor dua Jepang kalau enam wilayah Hongkong salah nomor tiganya Asia itu temen-temen kita teman-temen kita langsung review aja disini kita coba gamenya ada bola PSP 13-net apa nih dan Harvest Mount Dragon Ball kita coba game ini temen-temen eh metal kalau slug dah umum ya ini ada GTA juga nah ini God of War salah satu game favorit di sini saya menggunakan rumnya PS Vita temen-temen hehehe ya agak keren ya setiap itu dan PSP ini kalau nggak salah kita udah disuntik mati ya udah nggak produksi lagi untuk PSP diganti dengan PS Vita sekarang temen-temen yang terbaru oke loading top of war ya untuk kualitas gambar baguslah untuk variasi harga di sekitar 400-600 ribu tergantung kondisi ada juga yang jual 200-300 tapi biasanya udah enggak bagus ada aja entah analognya yang rusak entah LCD bergaris tapi ini saya dapat ini mulus semua bagus fungsi dan awet udah jajal ya temen-temen untuk baterainya lebih dari dua jam dia untuk permainan kita skip aja ya temen-temen ini masih ada tutorialnya kira-kira untuk grafisnya seperti ini kalau untuk grafis dia masih agak jernih yang seri 3000 ya temen-temen lebih tipis tapi untuk ketahanan dan bandel seribu seri-seribu sudah terbukti oke kita pindah ke game yang lain Oke lanjut ke game lanjutnya CTR ini game yang memorable banget Hai masa kecil ya kita tunggu loadingnya nih jadi inget di rental PS ya temen-temen ya jaman dulu banget Oke kita skip aja karena yang terlalu lama oke ini ada penuh adventure time trial arcade versus BN battle kita coba yang arcade temen-temen ya pencetek restive single multiplayer easy aja dulu temen-temen kita pilih jagoannya kita pilih circuitnya Oke ini kalau kita jaman dulu banyak jalan rahasianya katanya saya udah lupa itu padahal dulu tiap hari ke rental PS main seperti ini oke eh game balapan paling seru jaman dulu temen-temen karena bisa untuk fire ya bisa nembak musuh di depan aduh enggak kena terus ya eh kena temen-temen seruangnya temen-temen game ini salgia banget kita dapat temen-temen Oke rudal dapatnya barudal ya seruang temen-temen petir oke sini dulu kita coba game yang lainnya kita coba tadi ada apa namanya metal slug ini juga nih game-game yang gampang tapi menyenangkan dan langit tip kalau disini layarnya ini sudah bisa pulang temen-temen kita langsung aja kita pilih single beginner Oke temen-temen pasti sudah pernah namatin ini semua ya jam-jam jaman dulu memang lebih seru dan temen-temen ya temen-temen ya temen-temen disini dulu kita tes game-nya sekarang kita review tematin dulu kita review apa aja yang ada di PSP ini disini ada nomor serinya temen-temen kalau bisa ngelihat kelihatan di layar disini tertulis PSP1006 ya yang artiannya nih regionnya penjualannya di daerah daerah Hongkong kalau nggak salah nah koreksi bila salah temen-temen sini tombol X segitiga kotak dan bundar R1 R1 start volume dan dibawahnya ini ada untuk ngecas ya tombol apa lubang charger-nya 5 volt ya hasil 5 volt tombol on off sini dan ini untuk memori ada-ada di sini temen-temen mikro bukanya gimana nih nah nih formatnya mikrostik 2 sini saya punya yang 64 giga yo enggak tahu kau nanya saya ini tombol untuk lock ya kalau nggak salah ya di atas USB disini PSP ini juga tersedia untuk internetnya surfing di internet Wifi dan untuk baterainya agak susah ya temen-temen seperti ini 1800 mAh dia lebih awet ya temen-temen SP ini kalau pun nggak ada baterai dia masih bisa tetap dimainkan temen-temen ya dengan terhubung ke listrik langsung Oke gimana teman-teman tertarik untuk membeli unit PSP ini untuk bernostalgia untuk link kali ini ini nggak bisa saya sertakan karena saya belinya di e-commerce ya marketplace dengan harga yang bervariasi dan kebetulan saya mendapatkan unit ini dengan harga yang murah dan kualitas masih awet untuk ketahanan dibanding seri yang lain yang seri 1000 ini jauh lebih bandar teman-teman Oke teman-teman sampai disini di sini dulu review singkat dan ininya sampai disini dulu akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman sampai jumpa di tahun depan dadah